Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam Oke jadi di video kali ini saya akan share dan review lagi ke kalian konflik terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 dan untuk konflik ini adalah konflik potret by seputar Gcam pastinya konflik ini sangat natural akan gunakan di objek orang ya temen baik itu di siang hari maupun di malam hari nah di konflik ini juga nanti saya sediakan dua format yaitu ada format UV dan juga JPEG nah sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like comment subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya akan nantikan semua mendapatkan notifikasi pemberitahuan video Gcam dan konflik terbaru lainnya tentunya dari channel seputar Gcam seperti apa untuk hasilnya langsung aja kita ke reviewnya Oke jadi sekarang kita udah ada di dalam Gcam Nikita 2.0 nya langsung aja disini kita restore konfliknya untuk tutorial cara pemasangan konfliknya nanti kalian bisa cek link tutorialnya ada di deskripsi video ini Oke ini dia langsung aja kita klik tulisan kembalikan misalkan untuk tampilannya udah berubah seperti ini disini ada beberapa socket menu yaitu ada mode mode auto Infinity 2 meter selfie dan juga mode makro berarti konfliknya udah berhasil kita restore dan konflik ini juga sudah support di perangkat Mediatek dan juga Snapdragon baik itu di Android 10 maupun di Android 11 nanti kalian bisa coba sendiri ya teman-teman Oke langsung aja disini kita akan coba tes untuk mode kameranya terlebih dahulu disini kita cek dulu untuk riziannya AWB nya disini kita offkan HDR nya kita pakai yang HDR disempurnakan untuk rasio gambar disini kita pakai aja yang standar kita tapkan ke objek orangnya seperti ini kita mainkan zoomnya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasil dari Gcam Nikita 2.0 konflik portrait by seputar Gcam kalian bisa lihat sendiri ini untuk warna kulit benar-benar cukup natural enggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali di bagian background pun ini cukup natural ya temen-teman Oke sekarang kita lanjut lagi masih di mode kamera AWB nya disini Coba kita on kan Oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke jadi seperti ini untuk hasilnya dan ini AWB nya kita on kan ini untuk karakter warna AWB yang kita on kan untuk saturasi warnanya sedikit lebih menurun ya teman-teman dibandingkan dengan AWB yang kita off kan tadi jadi untuk warna kulit ini masih kelihatan sama masih kelihatan cukup natural enggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali Oke next sekarang kita lanjut lagi Oke selanjutnya disini kita coba tes untuk mode potretnya kita cek lagi disini untuk rinciannya AWB nya kita off kan untuk rasio gambarnya disini kita pakai yang standar untuk itu saja disini kita pakai yang tengah aja Oke seperti ini kita tekan ke objek orangnya kita mainkan Zoom nya kita naikkan sedikit exposure nya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke jadi seperti ini untuk hasil mode potretnya jikam di kita 2.0 konfig potret by seputar jikam ini untuk bokehnya lumayan cukup rapi ya teman-teman di bagian backgroundnya pun untuk karakter warnanya benar-benar cukup bagus cukup natural apalagi di bagian objeknya warna kulit enggak mengalami kemerahan ataupun kekuningan sama sekali Oke next sekarang kita lanjut lagi Oke jadi sekarang kita coba tes lagi disini masih di mode potret AWB nya disini coba kita on kan retox wajah masih sama kita pakai yang tengah untuk rasio gambar kita pakai yang rasio gambar standar 4 banding 3 Oke seperti ini kita tekan lagi ke objek orangnya kita mainkan lagi Zoom nya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai dan ini kita coba shoot di bawah cahaya matahari ya teman-teman kita lihat untuk kuatitas gambarnya seperti apa Nah jadi seperti ini untuk hasilnya hasilnya gcam di kita 2.0 menggunakan konflik potret by seputar gcam ini posisi AWB nya kita on kan ini masih kelihatan cukup natural di bagian warna kulit ya teman-teman baik di warna kulit maupun di bagian backgroundnya benar-benar cukup bagus dan cukup recommended untuk kalian gunakan foto hunting di siang hari maupun di malam hari Oke next sekarang kita lanjut lagi Oke jadi sekarang kita coba lagi ini masih di mode potret kita cek lagi disini turisiannya Retox wajah disini kita matikan aja AWB nya kita off kan rasio gambar masih sama kita pakai yang rasio gambar 4 banding 3 Oke seperti ini kita tapkan lagi ke objek orangnya kita naikkan sedikit exposure nya langsung aja kita shoot ini tanpa kita Zoom nanti kita lihat apakah bokehnya akan berhasil Oke coba kita shoot shoot sekali lagi seperti ini coba yang ini kita Zoom ke nice kita tunggu dulu Oke jadi seperti ini untuk hasil mode potretnya marusan dan ini kita Zoom ya teman-teman ini untuk bokehnya bener-bener cukup rapi dan untuk detailnya pun ini masih kelihatan cukup detail ya teman-teman ini tadi kita Zoom dan ini ini tadi yang enggak kita Zoom ini untuk bokehnya enggak berhasil jadi nanti kalian pinter-pinter mengambil objek misalkan kalian menggunakan mode potret supaya bokehnya itu berhasil ya teman-teman Oke masih di objek yang sama ini kita coba lagi disini Oke masih di mode potret kita coba lagi disini AWB nya kita on kan untuk rasio gambar kita pakai aja yang rasio gambar yang standar seperti ini dan ini kita Zoom 1,7 seperti ini nanti kita lihat apakah dia untuk bokehnya berhasil ya teman-teman kita lihat apakah untuk gambar yang dihasilkan pun masih detail oke seperti ini langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai oke ini dia untuk hasil yang barusan mode potret dan ini AWB nya kita on kan ini untuk bokehnya masih lumayan ya teman-teman dan untuk detailnya pun masih cukup detail meskipun udah kita Zoom padahal ini kita Zoom sekitar 1,7 ya teman-teman jadi untuk warna kulit pun masih kelihatan cukup natural meskipun AWB nya kita on kan di bagian backgroundnya pun ini untuk warnanya pun ini masih kelihatan cukup natural oke sekarang kita coba tes lagi untuk mode potretnya disini untuk rasio gambar kita pakai yang rasio gambar 16 banding 9 untuk AWB nya disini kita off kan aja oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai atau kita coba tes lagi nanti untuk aslinya kita lihat sekalian aja oke kita tapkan lagi ke objek orangnya seperti ini kita mainkan lagi Zoom nya oke langsung aja kita shoot oke kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai oke jadi seperti ini untuk aslinya barusan dan ini mode potret rasio gambar 16 banding 9 AWB nya kita off kan ini untuk bokehnya masih kelihatan cukup rapi dan ini tadi rasio gambar 16 banding 9 juga ini tanpa kita Zoom oke jadi sekarang kita coba tes lagi oke untuk selanjutnya disini kita coba untuk mode malamnya kita cek lagi disini untuk rinciannya AWB nya kita off kan aja dan untuk astro nya disini kita matikan aja untuk rasio gambar di sini kita pakai yang standar oke seperti ini kita tapkan ke objek orangnya kita mainkan Zoom nya langsung aja kita shoot misalkan untuk tombol shutter nya ngebuk seperti ini kita beralih ke mode potret kemudian kita beralih lagi ke mode malam kita mainkan lagi Zoom nya kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot seperti ini oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke jadi seperti ini untuk mode malamnya gcam di kita 2.0 menggunakan konflik potret by seputar gcam ini untuk tone warnanya bener-bener cukup natural ya teman-teman biasanya kalau konflik konflik lain itu di mode malam bisa kita gunakan di siang hari dia untuk saturasi warnanya sedikit lebih naik dibandingkan dengan mode kamera jadi konflik ini cukup recommended kalian gunakan di siang hari maupun di malam hari Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan juga gcam dan konflik terbarunya dari channel seputar gcam nantikan minus kemudian